Terima kasih telah menonton 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 Para tentara yang selamat langsung bergegas berbaris untuk segera mempercepat evakuasi Berikutnya kita diperlihatkan seorang pria bernama Dawson dan anaknya yang bernama Peter Terima kasih telah menonton Di sisi lain ada 3 pesawat Spitfire yang ditugaskan untuk membantu para tentara darat Dunkirk untuk pengamanan evakuasi Ada Farrier kemudian Collins dan pemimpin mereka yang berposisi di tengah mereka sedangkan Tommy sendiri yang masih berada di Dunkirk memutuskan untuk membantu proses evakuasi bersama Gibson dengan memandu korban luka berat di bagian kepala namun di tengah situasi genting seperti ini tentara Perancis dilarang menaiki kapal tentara Inggris dengan alasan mereka punya kapal mereka sendiri Tak lama dari itu Gibson dan Tommy yang menandu salah satu korban diizinkan masuk namun mereka harus menyeberangi sebilah kayu yang tipis Karena korbannya sudah diletakkan Tommy dan Gibson justru diusir dari sana Tidak kehabisan akal Tommy dan Gibson memutuskan untuk bersembunyi di bawah pelabuhan dan tanpa sengaja menguping pembicaraan atasan mereka yaitu Commander Bolton Yang membicarakan soal prioritas mereka terhadap tentara Britania karena evakuasi semakin lama akibat membludaknya para tentara dari Perancis juga Di sisi lain tiga pesawat Spitfire tadi dikejutkan dengan serangan pesawat dari Nazi yang datang dari belakang mereka Mereka pun terlibat peperangan udara saat itu juga Setelah pesawat Nazi itu jatuh, Ferrier tidak mendengar laporan dari pemimpinnya Mereka berdua pun kembali berputar arah untuk melihat kondisi dari pemimpin mereka Di sisi lain Dawson, Peter, dan George yang sudah berada di tengah lautan tanpa sengaja menemukan sebuah bangkai kapal yang hendak tenggelam Ternyata di atasnya ada seorang tentara yang sedang berlutut pasrah menerima ajalnya Pria ini kami namakan sesuai nama aktornya yaitu Murphy Murphy pun meraih tali yang dilemparkan Peter dan beranjak naik ke kapal mereka Ternyata kondisi Murphy sudah sangat trauma sekali dengan kejadian yang baru saja ia alami Balik lagi ke Ferrier yang baru saja menemukan bangkai pesawat pemimpin mereka yang hendak tenggelam Ternyata tidak ada tanda-tanda keselamatan dari sang pemimpin Maka dari itu Collins dan juga Ferrier memilih untuk melanjutkan perjalanan sesuai dengan misi yang mereka terima Walaupun kondisi pesawat Ferrier itu mengalami kerusakan di bagian pengukur bahan bakar Komender Bolton yang hendak menuju ujung pelabuhan kembali mendapat masalah besar Karena pesawat Nazi kembali melakukan penyerangan ke bagian pelabuhan Untuk menyerang para tetara yang tersisa dan sedang mencoba untuk dievakuasi Gibson dan Tommy yang panik langsung bergegas kabur mengendap-ngendap dari bawah pelabuhan Pada saat itu Tommy dan Gibson sempat terpisah Tommy kemudian menyelamatkan salah satu tentara yang hampir kegancet kapal Dia bernama Alex Akibat insiden ini beberapa kapal yang harusnya mengevakuasi para tentara Harus tenggelam bersama para korban luka-luka yang tak sempat menyelamatkan diri Terlebih lagi kapal yang tenggelam itu adalah kapal penghancur Jadi dia itu bisa menyerang juga sebenarnya Di sisi lain George yang mau memberikan teh kepada Murphy Malah ditepis hingga terjatuh karena memang kondisi Murphy masih sangat trauma sekali Ia pun kini mulai bercerita kalau kapal yang tenggelam bersamanya tadi adalah kapal Jerman Sedangkan komender Bolton tetap tidak mau pasrah dengan keadaan Ia berjanji akan memulangkan para tentaranya dengan kapal berikutnya Kini Tommy nambah satu teman yaitu Alex Singkat cerita para tentara rombongan yang bersama Tommy, Gibson, dan Alex mendapat tumpangan kapal Tentu saja mereka sangat gembira melihat kapal itu karena mereka sudah sangat trauma sekali di medan peperangan Setibanya di atas kapal Tommy dan Alex memutuskan untuk masuk ke dalam kapal Sedangkan Gibson ternyata memilih untuk berada di luar saja Di dalam sana Tommy dan Alex makan dan minum sepuasnya karena sudah disediakan oleh para relawan kapal Para tentara memilih untuk beristirahat terlebih dahulu sampai kondisi badan dan stamina nya kembali fit untuk berjaga-jaga ketika ada serangan Sedangkan Gibson sendiri ternyata masih mengalami trauma yang sama seperti Murphy tadi Dia tidak berani masuk ke dalam kapal karena ia takut jika nanti ada serangan mendadak Ia malah terjebak di dalam kapal bersama yang lain takutnya Di sisi lain Murphy baru menyadari bahwa ternyata Dawson, Peter, dan George ingin menuju Dunkirk Sedangkan Murphy sendiri baru saja berperang dari sana Jelas ia tidak mau pergi ke sana lagi karena masih sangat trauma sekali dengan kondisi perang yang sangat brutal Akan tetapi Dawson tidak bisa menuruti perintah dari Murphy Karena mau bagaimanapun banyak orang yang membutuhkan tumpangan untuk pulang dari Dunkirk Seberbahaya apapun kondisinya Itu tidak akan menghalangi niat baik dari Dawson, Peter, dan George yang ingin menolong para tentara itu Karena Murphy terlalu panik, ia pun dikunci di ruang bawah tanah kapal Berlanjut pada misi dari Verrier dan Collins Dimana mereka menemukan tiga pesawat Nazi yang hendak meledakkan kapal tentara mereka Lantas Verrier dan Collins pun langsung memburu tiga pesawat Nazi itu hingga dua di antaranya terjatuh Di sisi lain, Tommy, Alex, dan Gibson yang masih di pesisir Dunkirk baru menyadari bahwa para tentara yang tersisa Menyusul mereka menggunakan sampan seadanya agar bisa menumpang di kapal mereka Namun tiba-tiba Ya, mereka mendapat serangan torpedo dari Nazi yang membuat kapal mereka bocor dan mengalami kerusakan parah Alex dan Tommy yang masih berada di dalam sempat terjebak karena mereka tuh umpel-umpelan di dalam kapal itu Sehingga sangat sulit bagi mereka untuk keluar dengan cepat Untung saja karena Gibson berada di luar Maka ia membukakan pintu utama untuk mereka semua keluar sesegera mungkin sebelum kapal mereka tenggelam Tommy, Gibson, dan Alex yang berhasil selamat dari kapal kemudian berenang ke tepian pantai Di sisi lain, Murphy yang sudah marah besar akhirnya protes kepada Dawson Karena medan perang Dunkirk itu sangat mematikan sekali bagi perahu sipil seperti ini Terlalu beresiko untuk tetap melanjutkan misi menurut dia Namun Dawson tetap berpegang teguh pada amanatnya yang ia terima pada misi ini Murphy pun terlibat beberapa pertikaian dengan George Hingga akhirnya George jatuh ke bagian bawah kapal dengan luka di bagian kepala yang cukup parah Berlanjut pada Spitfire yang tersisa di mana mereka masih terlibat adu tembak-tembakan Dan kejar-kejaran dengan pesawat Nazi yang hendak meledakan kapal yang tadi Namun Collins harus terjatuh karena kerusakan yang cukup parah Hingga akhirnya Ferrier harus melanjutkan misi ini sendirian Saat sudah terjatuh, ternyata Collins ini memberikan kode lambayan tangan kepada Ferrier untuk melanjutkan misi Collins juga mengabari kalau status bahan bakar dari Ferrier tersisa 56 liter Maka itu cukup untuk berada di Dunkirk Ferrier juga makin tenang ketika melihat Collins dijemput oleh sebuah kapal sipil Balik lagi ke Tommy, Alex, dan Gibson yang masih berenang menuju ketepian Dan ternyata ia menghampiri para tentara yang selamat dan meminta tumpangan sampan hingga ketepian oleh Murphy Ya disini terjadi plot twist besar di mana ternyata sang sutradara yaitu Christopher Nolan kembali menipu para penonton Karena selama ini kalian menonton, kalian itu menyaksikan 3 timeline yang berbeda Timeline Dunkirk yang terjadi lebih duluan Kemudian timeline kapal terjadi setelah insiden Murphy yang ditemukan seorang diri di tengah laut Kemudian timeline pesawat Spitfire yang melintasi timeline tersebut Karena disini Murphy belum tenggelam bersama semua temannya Berarti Murphy nanti akan diselamatkan oleh Dawson seperti yang sudah terjadi di awal tadi Kalian gak usah ambil pusing karena ini masih konsep timeline yang gak terlalu rumit dari film Christopher Nolan Intinya kejadian Dunkirk, Tommy, Alex, dan Gibson itu sudah terjadi duluan sebelum kapal Dawson datang menjemput Murphy Di sisi lain pesawat Spitfire yang tersisa masih saling kejar-kejaran dengan pesawat Nazi Di tengah peperangan udara yang dilakukan oleh farrier ini Ia sempat melihat kapal karam yang hendak tenggelam Para tentara yang berada disana pun berusaha untuk berenang ke arah kapal besar di dekatnya Balik lagi ke nasib Tommy, Alex, dan Gibson yang baru saja tiba di pesisir Dunkirk Sudah capek-capek berusaha ujung-ujungnya Kembali lagi gitu ya ke Dunkirk Seolah-olah mereka itu sudah sangat pasrah sekali dengan situasi seperti ini Bahkan mereka melihat ada seorang tentara yang mencoba bunuh diri Akibat terlalu trauma dan depresi dengan situasi perang yang tak kunjung berhenti Mereka bertiga yang sedang beristirahat memutuskan untuk ikut ke rombongan lain Pokoknya yang ada di otak mereka Gimanapun caranya, mereka harus selamat dan pulang sampai ke rumah Di sisi lain, George akhirnya sadar namun ternyata akibat luka beratnya di kepala Ia menjadi buta Berlanjut pada Kolonel Winnem Yang mendapat laporan bahwa tentara Perancis sudah mundur dari sisi barat Ia pun langsung menemui Komander Bolton Untuk bertanya perihal kapal penghancur yang harusnya sudah dikirimkan Bolton pun menjawab bahwa akan ada satu kapal penghancur yang dikirim Hanya satu, ingat ya Karena hanya itu yang tersisa akibat peperangan di tanggul kemarin Jika kalian perhatikan beberapa kapal penghancur memang tenggelam ketika di awal film tadi Berlanjut pada rombongan Tommy, Gibson, dan Alex Yang akhirnya menemukan kapal sipil penyelamat Namun ternyata awak kapalnya tidak ada di sana Maka mereka semua memutuskan untuk menunggu di dalam untuk kembali beristirahat Tak lama setelah beristirahat, salah satu awak kapal datang untuk memastikan apakah sudah ada penumpang atau belum Di sisi lain, kapal Dawson ternyata berada tepat di bawah pertempuran Spitfire tadi dengan pesawat Nazi Satu pesawat Spitfire ternyata jatuh ke lautan Itu adalah Collins Ya, kalau kita perhatikan tadi Saat Collins jatuh itu, ia sempat melambaikan tangan kepada Farrier Ternyata ia meminta pertolongan karena kaca kokpitnya tidak bisa terbuka Padahal pesawatnya sudah beranjak tenggelam Namun Farrier tadi kan percaya bahwa Collins selamat karena ada kapal yang menghampirinya Kapal itu adalah kapalnya Dawson Jika kita dilihatin kejadian tadi Tapi dari sisi atau timelinenya Dawson sekarang gitu Untung saja Collins yang hampir tak bernapas karena terjebak berhasil ditolong oleh Peter Yang memecahkan kaca kokpitnya kemudian memberikan tumpangan ke kapalnya Di sisi lain, rombongan Tommy, Alex, dan Gibson makin histeris karena kapal mereka ditembakin oleh tentara Nazi Terlebih lagi, kapal mereka kini sudah hampir terbawa arus air karena kini airnya sudah sampai ke kapal Saking stresnya, akhirnya Gibson disuruh untuk keluar sebagai tumbal agar merepotkan para tentara Nazi itu Gibson juga dituduh sebagai orang Jerman oleh si Alex agar semua orang pada mendukung pendapatnya itu Sedangkan yang lainnya akan berusaha untuk membuat kapal tidak tenggelam Ide itu langsung dibantah terang-terangan oleh Tommy karena itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah Tentara Nazi akan tetap menembaki kapal mereka apapun yang terjadi Kini yang mereka harus lakukan adalah mencoba sebisa mungkin untuk menyumbat lubang yang membuat kapal mereka akan tenggelam Sedangkan Spitfire sendiri tidak bisa membiarkan pesawat Nazi itu meledakan satu kapal penghancur Yang berada dekat kapal sipil yang hendak tenggelam Bahan bakar yang ada di kapal tersebut tumpah semua ke lautan Yang membuat para awak kapal dan para tentara yang menumpang harus bermandikan bahan bakar kapal Di sisi lain, Commander Bolton ternyata melihat kapal sipil yaitu kapalnya si Tommy, Alex, dan Gibson Yang sedang ditembakin oleh para tentara Nazi agar tenggelam Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi duluan ya tadi Cuman ini dari sudut pandang atau timelinenya Commander Bolton Tak lama dari itu, kapal sipil yang lainnya datang untuk menjemput para tentara yang tersisa di pesisir Dunkirk Berlanjut pada Dawson yang ternyata sampai juga di lokasi kapal penghancur yang karam tadi Jadi ini kejadian farrier gagal melindungi kapal penghancur tadi Namun dari sudut pandang Dawson Di sana ada kapal sipil juga yang dimana para tentara yang berada di kapal sipil itu berusaha untuk berenang menjauhi kapal Untungnya, farrier berhasil menjatuhkan pesawat Nazi itu Para tentara yang sudah bermandikan bahan bakar kapal diberikan tumpangan oleh Dawson Berlanjut pada Tommy, Alex, dan Gibson yang memutuskan untuk keluar kapal itu karena sudah tidak bisa terselamatkan lagi Tommy dan Alex berhasil keluar Namun Gibson terjerat rantai yang membuat dia harus tewas karena tidak kuat menahan nafas lagi Faktanya kapal sipil yang berada di dekat kapal penghancur yang karam tadi adalah kapal yang ditumpangi oleh Tommy, Alex, dan Gibson Bedanya ini kejadian dari sudut pandang atau timeline mereka Mereka pun terpaksa harus menyeberang untuk meraih jaring dari kapal Dawson Dan harus bermandikan bahan bakar kapal yang tumpah Alex berhasil sampai ke kapal Dawson dengan selamat dan tanpa sengaja Ia mengkonfirmasi bahwa George, temannya Peter, sudah meninggal akibat luka di kepala Sedangkan Tommy sendiri masih dalam perjuangannya berenang menuju kapal Dawson Situasi makin memanas ketika pesawat Nazi kembali datang dan berusaha meledakan kapal penghancur Namun itu digagalkan oleh Ferrier Namun ternyata pesawat Nazi yang terbakar tadi mendaratnya tepat di tumpahan bahan bakar minyak Yang tadi sehingga apinya menyambar para tentara yang tidak jauh berada di sana Hingga akhirnya kebanyakan dari mereka terbakar hidup-hidup Untung saja Tommy berhasil meraih jaring kapal Dawson duluan Dan berhasil selamat dari sambaran api di kapal penghancur tadi Berlanjut pada Spitfire yang dikendarai oleh Ferrier Melanjutkan perjalanan hingga ke Dunkirk untuk memastikan proses evakuasi Berjalan lancar sesuai dengan misi yang ia terima Namun ternyata bahan bakarnya habis yang membuat dia akan segera jatuh Namun dengan kondisi hendak terjatuh saja Ferrier dapat menjatuhkan pesawat Nazi yang hendak menyerang pelabuhan Dunkirk Di sisi lain kita akhirnya diberikan penjelasan mengapa Dawson rela melakukan ini semua Pada zaman dahulu Anak tertuanya yaitu kakaknya Peter adalah seorang angkatan udara Namun kakaknya tewas pada minggu ketiga peperangan Semenjak saat itu Dawson ingin mendapat kesempatan untuk menolong para tentara yang terluka Sehingga bisa kembali pulang bertemu keluarganya Tujuan dan tekat yang mulia itulah yang memotivasi dirinya selama ini Singkat cerita mereka semua diantar pulang kembali ke Inggris bersama rombongan kapal Yang tadi diperlihatkan juga tiba di Dunkirk untuk menjemput rombongan Kolonel Winner Sedangkan Komander Bolton akan menetap sementara di Dunkirk untuk membantu proses evakuasi tentara Perancis Pesawat Spitfire yang dikendarai oleh Ferrier akhirnya mendarat di pesisir Dunkirk Dimana ia berniat untuk menyerahkan diri kepada pasukan Nazi Keberhasilan misi yang ia jalani sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk dirinya sendiri Singkat cerita Tommy dan Alex yang kini menjadi sahabat Memutuskan untuk pulang menggunakan kereta api Mereka akhirnya sampai di tempat yang sudah mereka nantikan sejak lama Tempat yang menjadi pusat memori hidup mereka Tempat yang mereka sebut sebagai rumah Mereka membaca surat kabar bahwa 35.000 pasukan berhasil dievakuasi dari pelabuhan Dunkirk Awalnya Alex merasa tidak tega karena ia mengecewakan banyak orang karena belum bisa menang Akan tetapi setelah sampai di stasiun mereka mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan dari semua orang disana Karena ternyata ini semua dianggap sebagai sebuah kemenangan bagi semua masyarakat Mereka sadar bahwa untuk bertahan hidup dan tetap pulang ke rumah saja itu sudah menjadi sebuah anugerah bagi mereka Sedangkan di sisi lain George akhirnya dikenang sebagai pahlawan yang berjasa untuk penyelamatan evakuasi Dunkirk Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!